turunkan guys tempat pabrik mini sawit guys lalu medam turunkan sawit yang sudah ditimbang nah sana pabriknya nah ini timbangannya guys ini kantornya penimbangan nah balik guys sudah menurunkan nah ini hasilnya guys satu hari sampai sana selain beli sawit juga punya kebun sawit sendiri guys nah ini lumayan ada sekitar 50 hektare kita langsung menuju TKP pabrik mini sawit sana guys ini yang lagi istirahat setelah muat nah sana rumah karyawannya guys ini mobilnya trucknya juga istirahat ini penampungan CPO nya yang sudah jadi nih guys disini nah itu pabriknya pabrik mini sawit kita akan ke situ guys nah ini hasilnya karnelnya nih guys bisa dijual juga ini sementara belum ada bahan bakarnya ini untuk bahan bakar juga nih guys jadi gak tau ini hitungannya masih untung aja tapi guys ini dibakar untuk bahan pemanas guys selain mungkin nanti akan dijual ini ini karnelnya nih guys nah ini prosesnya guys nah ini baik 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 di sana kolam limbahnya guys banyak di bawah sana juga ada guys nah ini sampah ya guys tapi untuk kubuk oke nih guys ini pabrik mininya ini caranya guys kemana siapa ngepresnya guys masukkan situ baik guys nah CPO nya guys sudah nyalir teman-teman ini ini adalah pabrik mini guys pabrik mini sawit nah ini yang kita-kita lampanya guys dulu nah itu nah yang unik nih guys ini karnelnya untuk pembakaran disini guys jadi tidak mencari kayu lagi kalau taruh kayu kan sulit guys berapa truk per hari nah ini untuk pembakaran karena ini pabrik mini sawit belum ada penggantinya nanti kalau sudah ada penggantinya ya diganti nih guys ini pemanasannya nah itu atas nah perhapiannya tuh guys adalah proses pabrik mini sawit atau pabrik sawit mini nah terus disana mengalir disana guys dan hilang disana jadi pabriknya tuh singkat saja guys ringkas jadi hanya dua satu tambah sini guys ini untuk pemanasan disini nah ini hasilnya disini guys nah hasilnya disini guys nah hasilnya disini nah 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 ini pembuangannya disini guys ya biar lihat nah ini tempat ininya limbahnya guys di pabrik mini sawit seperti ini guys setaranya pembuatannya nah ini punya kebun sendiri nah luar biasa nah kalau ini mesin untuk memisahkan karnel dan serabutnya guys sama janjangannya tapi rupanya ini rusak masih terlalu kecil jadi menunggu pesanannya yang mesin baru guys tapi belum datang jadi sementara menunggu seperti ini ini antara janjangan dan karnelnya karnelnya nah yang kerja cuma orang dua aja guys cukup tiga tiga orang juga guys sangat sederhana tapi hasilnya luar biasa guys pabrik mini sawit ini nah ini dulu mesin untuk memisahkan sawit supaya gondol guys tapi rupanya belum diaktifkan lagi mungkin masih ada kekurangan kekurangan apa mau disempurnakan lagi jadi ini gondol-gondolan yang masih melekat sama janjanganya dipisahkan dengan ini guys nah mesin ini guys tapi rupanya belum begitu sempurna jadi mau disempurnakan dulu ini jadi masih ada kekurangan inilah pabrik mini sawit guys jadi tidak besar hanya mesinnya satu itu aja guys kira-kira berapa ratus juta aja guys nah semua bangunannya sudah jadi punya pabrik mini sawit sendiri guys nah ini kalau ini sawitnya sendiri sekitar 50 litar guys nah jadi ini selanjutnya habis tapi disini tetap melayani jua pembelian sawit dari masyarakat guys jadi ini sangat membantu adanya pabrik mini sawit ini sangat luar biasa untuk membantu rakyat yang sedianya mau menjual hanya beberapa kilo bisa guys disini jadi tidak harus tontonan mungkin kintalan masuk sini diterima guys itu enaknya ini jadi pabrik mini sawit ini untuk membantu masyarakat kecil menjual hasil panennya yang sedikit-sedikit bisa guys bahkan bondolan bahkan yang di perusahaan mungkin sudah diafkir disini bisa diterima guys luar biasa guys nah ini areal tempat penumpukan hasil pembelian dari sawit-sawit masyarakat guys jadi disini baratnya sawit yang sudah tinggal berapa persen buahnya seperti ini guys masih diterima nah itu guys yang enak jadi petani-petani kecil itu bisa menjual disini itulah manfaatnya pabrik mini sawit bagi petani kecil guys jadi luar biasa membantu petani kecil untuk menjual hasil pertaniannya khususnya buah kelapa sawit terima kasih terima kasih terima kasih